Dan juga dalam rangka memperingati Hari Peduli Autisme Internasional, saat ini kita sudah menghadirkan salah satu aktivis yang peduli pada anak berkebutuhan khusus di bidang kuliner, sudah ada chef Nanda Hamdala di sebelah sana yang akan berbagi resep panganan sehat dan juga aman bagi anak-anak autis. Baiklah, selamat pagi Nanda. Pagi. Ya Allah senang sekali kehadiran Nanda di sini. Iya, saya juga senang sekali. Iya, tapi ngomong-ngomong hari ini kan 2 April, hari Autisme Internasional. Nah, Nanda sendiri kan sebagai seorang aktivis atau orang yang peduli di bidang autisme ini. Emang sebetulnya sejauh apa sih keterlibatan Nanda di sini? Mungkin karena waktu itu saya mengadakan penelitian tentang bagaimana sih cara buat makanan yang sehat untuk mereka. Karena kan mereka anak autis tidak bisa makan tepung terigu dan juga susu. Tepung terigu dan susu? Termasuk produk turunannya. Kenapa tuh Nanda? Karena mereka kalau mengkonsumsi kedua bahan tersebut ada kejadian namanya leaky guts. Leaky guts itu adalah kebocoran usus yang bisa menyebabkan kebocoran usus yang nanti aliran darahnya kemasukan gluten, akhirnya masuk ke aliran otak, dan akhirnya terjadi hiperaktif. Oh, jadi itu penyebabnya. Berarti makanan pun harus gluten free? Harus gluten free. Kan sekarang diet gluten free banyak ya. Ternyata kita tuh sebenarnya harus diet itu juga. Untuk menjaga agar karena gluten itu tidak serat yang tidak larut dalam air. Jadi itu akan terus menumpuk di perut kita. Oke. Ada baiknya kita juga ikutan diet gluten free seperti mereka. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Oke, kalau begitu sumbang si Nanda ini di bidang autisme mungkin di bidang gizi mereka atau makanan. Jadi yang dihindari adalah tepung terigu. Dan juga susu. Dan susu. Oke, pagi ini kita masak apa kalau begitu? Kita mau buat kebetulan itu skripsi saya tentang dorayaki dengan isian pasta kacang merah. Yang tentunya gluten free. Gluten free. Dan susu free. Iya, kasein free lebih tepat. Kasein free. Oke, oke. Kita mulai yuk. Oke. Bikin apa dulu nih? Saya mau under bowl saya dulu, boleh? Boleh. Nah ini dia. Oke, jadi bowlnya ini. Jadi kita butuh telur. Berapa butir telurnya? Ada 4 butir kuning telur sama 1 telur utuh. Oke. Ini yang satu dulu. Oke. Ini yang kuningnya. Oke, dorayaki ini kayaknya cemilannya pas sekali buat anak-anak ya. Apalagi penggemar film kartun. Atas dasar itu karena kan anak-anak banget nih. Jadi saya buatnya, oh kayaknya cocok nih dorayaki. Karena memang kita waktu penelitiannya tuh saya agak susah memang untuk ngasih tau nih makanan enak loh. Cocok buat mereka. Kebanyakan dari mereka tuh non-verbal. Jadi gak bisa berbicara dengan langsung dengan saya. Jadi kesulitannya di situ. Jadi untuk menyampaikan apa yang dia suka dan tidak suka pun sulit ya? Betul. Kebetulan ada salah satu anak yang waktu saya teliti tuh dia suka banget dorayamon. Oke. Dia excited banget akhirnya. Oh dorayaki akhirnya ketemu gitu kan. Apalagi ini ternyata cocok buat dia. Jadi ya cukup berhasil. Oke. Dari si adonannya ini. Kalau misalnya dari Nanda sendiri sampai tertarik untuk menekuni gitu ya gizi autisme ini. Memang dari apa punya teman atau mungkin ada keluarga? Dulu punya teman waktu SD ya. Punya adiknya itu salah satu kids with autism. Jadi saya pengen tahu itu kenapa. Kok gak boleh makan ini gak boleh makan itu. Tapi setelah saya kuliah ternyata, oh ternyata autisme tuh gak boleh makan macem-macem. Oke. Kita sambil masak aja. Berarti 4 kuning telur dan 1 putihnya ya. Nah ini kita kocok-kocok dulu. Kita kocok aja sampai dia larut sebenarnya. Ini sampai dia agak ngembang sedikit sih. Nah seperti ini baru kita masukkan si margarin. Margarin harus berapa banyak tuh? Ini 50 gram lah. Sekitar 50 gram. Ups. Oke. Apa? Ini gak apa-apa gak terlalu larut ya. Nanti dia kalau kita masukin terigunya bisa larut sendiri. Nah ini tepungnya di penelitian saya itu. Ini ada 100 gram tepung tapioca, 100 gram tepung beras, dan 100 gram tepung maizena. Itu dicampurkan sampai dia benar-benar campur. Hasilnya sama seperti kalau kita pakai tepung terigu. Oke, tapi untuk hasilnya yang lebih baik gitu ya. Tidak menimbulkan tadi itu untuk ususnya. Karena intinya ini tidak ada gluten ya. Tidak ada gluten ya, oke. Jadi ini cocok banget buat mereka deh. Jadi 100 gram, 100 gram, 100 gram semuanya. Iya. Nanti di total kita timbang lagi. Untuk satu resep ini kita gunakan sekitar 200 sampai 250 gram. Gitu. Oke. Kita aduk-aduk lagi. Aduk lagi sampai dia agak rata. Nah kan dia langsung halus lagi ya. Tuh. Nah ini kita lanjutin lagi. Dan ini kita juga pakai baking powder sedikit. Agar dia nanti adonnya agak mengembang pada saat dipen. Ini boleh kita panasin ya. Boleh. Oke. Oke. Nah ini sebentar lagi jadi kita masukin madu. Madu. Sebenarnya ada beberapa anak kautis yang tidak bisa konsumsi gula. Oh kenapa tuh? Untuk menjaga berat badannya sih. Lebih ke tidak menuju ke diabetes. Karena kan mereka susah mengontrol keinginan makannya. Ada hubungannya dengan hipraktifnya juga mungkin ya. Ada. Salah satu yang waktu saya teliti memang sama sekali tidak bisa konsumsi gula. Kalau dia konsumsi gula dia tertawa sendiri. Tidak ada berhentinya sampai malam sampai susah tidur. Ya sama seperti kita misalnya mengonsumsi terlalu banyak gula kan rasanya energinya semakin... Terus-terusan mungkin banyak ya semakin aktif. Berarti tadi madunya seberapa banyak? Madunya 50 gram. 50 gram aja ya. Baking powdernya 2 sendok teh. Oke. Jadi sebenarnya ini gampang banget ibu-ibu di rumah yang punya anak dengan berkebutuhan khusus masih bisa buat. Oke. Ini udah jadi sebenarnya harus kita diemin selama 10 sampai 30 menit. Oke. Resting dulu agar baking powdernya juga bekerja. Nah saya sudah punya yang udah jadi. Sudah mengembang? Nah oke. Ini dia. Selama 10-15 menit didiamkan hasilnya jadi seperti ini. Jadinya lebih stick ya lebih kental dia. Oke. Oke langsung next stepnya. Ini langsung kita masak. Nah. Ini udah panas kompornya. Kita tuang satu scoop. Seperti ini. Nah oke. Berarti sebetulnya untuk gizi anak berkebutuhan khusus ini... ...untuk dikonsumsi kita pun gak apa-apa ya. Malah jadinya lebih sehat lagi. Justru saya selalu berpikiran ini tuh harus bisa dikonsumsi... ...sama orang yang bukan punya berkebutuhan khusus. Jadi kita juga tenang makannya apalagi mereka gitu sih. Ini dipanaskan berapa lama? Dipanaskan kira-kira 1,5 menit di sisi bawah baru dibalik. Nah ini sebenarnya udah jadi. Saya udah siapin yang udah jadinya nih. Oke. Biar kita gak melinggu lama lagi ya. Ini dia. Nah ini udah diisi dengan pasta kacang merah seperti ini. Pasta kacang merah. Pasta kacang merah bikinnya gimana nih? Kita belum bikin tadi. Pasta kacang merah gampang banget. Itu cuma direbus aja. Sebelumnya direndam dulu kacangnya sama alaman. Ini kacangnya? Nah itu dia kacangnya. Oke. Kecil-kecil ya. Seperti yang ada di es krim kacang merah. Es krim kacang merah. Nah setelah itu di blender, masukkan santan dan juga garam dan honey. Madu juga. Oh tetap pake madu dan tidak menggunakan gula ya? Sampai dilumatkan kita masukkan ke dalam panci, kita bikin dodol. Kayak bikin dodol. Oke. Sampai dia berkurang cairannya. Ini hasilnya seperti... Ini gosong gak nanti kelaman? Oh gak apa-apa ini yang penting boleh dipegang dulu. Oke. Sip. Kayaknya apinya nyala terus udah tadi. Maaf. Ya. Oke. Dorayaki. Jadi seperti itulah. Nah ini belum. Masih bisa dipanasin lagi. Oke. Ini kita mau lanjut ke menu yang lain. Ini dorayaki udah selesai seperti itu. Apa mau dicoba langsung? Boleh. Kita masak menu berikutnya dulu kali ya. Sip. Oke. Berikutnya adalah apa nih Nanda? Berikutnya itu, sorry. Saya ada yang namanya... Kan yang manis-manis udah nih. Yang asin-asinnya belum nih kayaknya. Ini ada vegetable fritter. Vegetable fritter? Ya. Oke. Fritter gampang banget sebenarnya. Ini kita cuma nyampurin bahan aja. Ini ada di... Ini ibu-ibu di rumah jangan lupa untuk mencatat resepnya ya. Sorry. Nah ini ada resepnya 100 gram gluten free flour mix. Oke. Yang tadi sama tepungnya. Tapioka, maizena, dan juga beras. Dan juga ada... Nanti dressingnya pakai dabu-dabu. Dabu-dabu itu ada cabai, cabai merah keriting, tomat, tomat hijau, dan bawang merah. Oke, pakai dabu-dabu ya. Pakai dabu-dabu. Dan ini ada isinya ada jagung manis, jagung manis, ada daun bawang, cabai merah besar, dan ada juga wortel yang sudah saya serut. Dan ini timun Jepang atau timun zuchi ini boleh diserut juga. Nah, untuk pengentalnya pakai telur, satu butir. Dan ada daun ketumbar, itu buat flavor-nya. Dan tadi kan saya bilang kasein free ya. Ini susunya kita ganti pakai soya milk. Oh, kalau soya milk nggak apa-apa? Soya milk kayak gini. Oh, sehat sekali. Ini kalau dari bahan-bahannya sih emang sehat banget ya. Oke, kita langsung mulai saja, Nanda. Oke, ini kita masukkan dulu tepungnya. Ini 100 gram. Lalu kita masukkan si peach. Oke. Masukkan telur. Telur. Ini telur yang saya pakai yang omega 3. Jadi dia lebih, mungkin lebih banyak proteinnya dan mengandung. Oke. Banyak nutrisi. Oke. Selanjutnya kita masukkan si ininya. Serutan wortel dan zucini. Jadi intinya ini seperti bakwan to the next level. Oke. Jadi vegetable fritter with dabu-dabu alias bakwan. Iya. Ini ada daun ketumbar. Kita seperti ini saja. Sebenarnya jangan terlalu banyak ya. Karena beberapa yang ada yang nggak suka ketumbar ya. Cuman ini kalau udah kena panas, dia akan hilang aroma ketumbarnya. Oke. Selanjutnya tadi udah semua jagung. Nah, ini untuk Anda di rumah yang tadi belum sempat mencatat. Silahkan mencatat. Ada di layar. Sebentar lagi. Nah, ini dia. Bahan-bahan untuk membuat gluten-free dorayaki dengan red bean paste. Yep. Oke. Ini saya mau potong dulu sedikit ya. It's ini. Ini bisa difoto aja nih pakai handphone. Cekrek langsung praktek hari ini. Untuk sarapan bisa nih, berarti dorayaki atau si vegetable fritter ini ya. Iya. Ini kita potong aja. Karena memang beberapa anak autis itu suka banget sama makanan pedas. Oh ya? Iya. Apa ada kaitannya atau ada penelitian apa yang Anda temukan? Saya juga bingung ya. Karena memang pada saat dia makan siang nih, kalau saya perhatiin, mereka nggak mau kalau nggak makan nggak ada sambalnya. Oh, oke. Sampai dia tuh nangis gitu kan, nunggu-nungguin sambal. Oh, ternyata mereka suka sambal. Akhirnya saya coba bikin menu. Kebetulan saya pernah ngajar juga selama 6 bulan di sana. Akhirnya dia suka banget sama menu-menu yang ada pedas-pedas sedikit. Makanya Nanda masukkan unsur dabu-dabunya di tempat ini. Nah, di situ ya maksudnya. Tapi tetap ini sebenarnya bisa dikonsumsi sama siapa aja. Oke. Oke, ini masuk sama daun bawangnya sedikit aja. Jadi semua ibu-ibu pasti gampang banget. Karena tinggal campur dan biasa bikin bawang kan ya? Iya, benar. Bedanya bawang di sini lebih sedikit unsur terigunya. Dan apalagi ini gluten free. Campurkan semuanya. Campur semua. Oke, nah ini udah semua. Tinggal kita masukkan bahan yang lain. Ada soya milk. Ini sekitar 4 sendok makan. Oke. Oke. Sip. Sama apa lagi? Perlu apa lagi? Sendok aja. Ini kita aduk. Jadi tadi bahan-bahan semua dicampurkan lalu aduk-aduk biasa ya? Aduk biasa aja. Kalau untuk konsumsi minyak sendiri, untuk anak berkebutuhan khusus ada masalah nggak Nanda? Minyak nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma dia tuh lebih ke gluten free sama susunya aja sebenarnya kita harus hindarin sebenarnya. Oke. Untuk menurunkan kadar hiperaktifnya itu tadi. Iya. Betul. Jadi disini emang bener-bener unsurnya tuh si terigu sama terus cuma buat ngerekatin si sayurannya aja. Sayur-sayurannya. Jadi bener-bener kita makan sayuran doang gitu. Oke. Nah ini sebenarnya udah jadi ya. Kenapa diserut? Jadi nanti dia jadi lebih cepat matang sih. Oke. Kita bisa lebih cepat. Ini kita matangin. Karena saya sudah tidak sabar untuk mencobanya. Sabar ya. Ini kita pakai olive oil. Oke. Secepatnya aja. Karena ini anti lengket jadi sedikit aja. Ini kira-kira bisa untuk berapa porsi nih Nan? Ini bisa sampai 10 porsi kayaknya cukup ya. Ini ada sedikit lada. Jangan lupa seasoning ya. Sambil kita tunggu. Lada, garam. Oke. Oke. Aduk lagi. Ini dabu-dabunya udah dicampur ya. Udah dicampur nanti. Ada bawang merah. Ada cabai lagi. Oh ya mungkin sekalian aja ya. Ada tomat. Dabu-dabunya saya kasih minyak sebentar. Hmm. Wanginya bumbu-bumbu terasa. Suka dabu-dabu. Suka dong. Siapa yang gak suka? Oke ini udah selesai ya. Oke. Nah ini udah panas boleh taruh disini dabu-dabunya. Ini karena bahan-bahannya cukup banyak. Jadi mungkin untuk ada di rumah yang takut ketinggalan. Boleh langsung dicatat dulu resepnya. Dari awal tadi Chef Nanda sudah menjelaskan beberapa. Vegetable fan fritters with dabu-dabu dressings. Sambil Chef Nanda masih menggoreng-goreng. Jadi tadi langsung dituangkan disini ya. Langsung ke dabu-dabunya. Langsung dicampurkan bumbu-bumbunya tadi minyaknya. Nah ini kita tinggal panggang. Seperti ini. Oke. Jadi ini bener-bener less fat. Sehat banget ini kelihatannya. Pakai olive oil. Lalu pakai tepungnya juga gluten free. Sayur mayur. Ini cocok juga berarti kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu. Misalnya gak suka sayur ya. Nah iya. Kalau diolah seperti ini kan dia jadi mikir. Mereka jadi tertari. Kayak kue bentuknya. Dan garing. Apa sih Nan ininya kesulitannya gitu. Untuk nemuin resep-resep untuk anak berkebutuhan khusus ini. Karena mungkin karena semua kue. Semua bahan yang manis-manis semua mengandung terigu sama susu ya. Jadi kesulitan saya lebih ke gimana cara gantinya. Bahan-bahan tersebut dengan yang cocok. Dan ini kan emang berkali-kali saya nemuin akhirat formula tepungnya. Jadi gak cuma sekali. Oke. Gitu. Nah ini udah mulai kecoklatan bisa kita balik nih. Sebentar aja berarti ya. Sebentar aja. Nah tuh. Oke. Sip. Jadi ini garing. Dan ini jagungnya juga udah saya rebus sebentar sih. Jadi dia udah matang semuanya. Oke. Kalau bawang kan kita gorengnya sampe tebel banget ya. Sampe tebel sampe coklat banget ya. Oh ini gak perlu ya. Karena emang semuanya kan sayuran semua tuh kelihatannya. Oke. Nah sambil ini nunggu saya mau kasih seasoningnya. Oke. Ada garamnya juga. Iya. Sebenarnya kalau ada bu-dabu sih gak usah dikasih lada lagi ya. Dia udah enak. Oke. Aduk lagi. Dan dikasih sedikit perasan jeruk nipis. Jeruk nipis. Ini jumlah cabainya tergantung selera ya. Tergantung selera. Oke. Sip. Ini udah jadi dressingnya. Ini dressingnya dituangin ke situ juga? Kalau saya sih lebih dicocol aja. Oh cocol aja ya. Oke. Oke ini udah. Kayaknya udah sebentar lagi deh. Wah sebentar lagi jadi ini saya gak sabar. Kita siapin platingnya ya. Coba-coba. Oke. Plating. Ada yang bisa saya bantu chef? Supaya lebih cepat. Oke. Ini sip. Oke. Doreakinya saya pamerkan juga penonton. Ini kita angkat. Yum, yum, yum. Pagi-pagi gampang nih masaknya ya. Gampang, sehat, dan enak. Pasti. Ini kita tuang. Waduh. Ini benar-benar menggugah selera ya. Sudah deh. Sudah jadi? Kita kasih sedikit tomat di sini. Sudah jadi cantik sekali. Sudah jadi. Oke chef boleh dipegang, dipamerkan dong ke penonton di rumah. Ini dia hasil karyanya. Ada dorayaki with red bean sauce. Red bean paste. Dan ada vegetable fritter with dabu-dabu dressing. Oke. Ini dia makanannya. Makanan sehat untuk anak berkebutuhan khusus. Dan karena ini tanggal 2 April. Jadi yang kita bicarakan tentu tidak jauh-jauh dari autisme. Ada seorang perempuan di gerobokan yang membangun rumah autisme mandiri untuk membantu masyarakat dalam memahami kebutuhan anak dengan autisme. Tetap di Indonesia Morning Show.